Intro Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin Dan pada video kali ini gue pengen bahas teleprompter yang bener-bener profesional Nah, buat intermezzo dulu, kita juga pengguna teleprompter Kalau misalkan lagi produksi video, kita biasa pake teleprompter kecil ini Dari Desview, dengan nama Desview T2 Kalian bisa nonton, kita udah bikinin video juga Dimana teleprompternya sebenernya ini didesain untuk pake tablet, pake handphone Cuman kita pairingin pake field monitor ya Buat biasa monitor kamera gitu, cuman kita buat nampilin skrip Dan gue merasa itu udah cukup gitu Untuk penggunaan produksi kecil kayak buat Youtube ST Media Tapi Desview sendiri, sebenernya itu bikin teleprompter yang bener-bener profesional banget Dengan nama T15, T17, dan T22 Dan disamping gue ini, kalian bisa liat gede banget Ini adalah Desview T22 Yang dilengkapi dengan monitor berukuran 21 inch Gue ampe muncret tadi ya, semoga gak keliatan di kamera Tapi ini menggunakan monitor 21 inch Gue jelasin sedikit dulu Ini gue bakal miringin Jadi dia sistemnya breakdown gitu Jadi kita rakit, kalo misalkan kita di lokasi Pengen syuting profesional, kelas TVC mungkin atau interview pejabat negara Mungkin ya tergantung produksi kalian Dia breakdown bisa dibawa dalam bentuk koper gede kayak gini Nah, jadi bener-bener profesional banget Koper gede kayak gini yang kopernya juga otomatis kuat ya Kalo gue pengen keren gitu reviewnya kayak gini Harusnya bisa, cuma gue jadi agak ngeri denger suara tadi ya Oh gak aman Nah, kayak gitu Jadi, ini dia dateng dengan koper ini Kalo light standnya sih dia misah ya Untuk standnya Cuman si teleprompternya itu bisa di break Bisa dibongkar Jadi bisa kita bawa-bawa juga Cukup mobile Untuk sistemnya yang gede banget kayak gini Kalo kalian liat Ini juga biar lebih jelas Gue miringin lagi Ini ada kamera sebenernya Cuma gak keliatan Karena ini ketutupan semuanya sama sheetnya ini Nah, kita ada X-H2S Yang padahal Ya buat produksi kita sih lumayan gede ya Cuman Untuk keperluan televisi Memang gak begitu gede Dan dia untuk boxnya ini Biar gak nangkap cahaya Dia dilengkapi sheet kayak gini Yang bisa dikencengin Gitu Jadi di depan refleksinya bakal bagus banget Dan kalo kalian liat sistemnya tuh Walaupun dia breakdown ya Tapi sistemnya cukup gampang buat dirakit Dan dia juga dengan Kunci-kunci yang sistemnya itu Quick release, quick release gitu Disini ada quick releasenya Ini juga kita bisa Ngatur posisi kayak Tinggi Pendek si kameranya Mungkin gue contohin gitu ya Nah, jadi Ya, kondisinya menyesuaikan Dengan penggunaan kalian Kalian pake kamera apa Jadi Dia bisa pake mirrorless kecil kayak gini Atau kalian pake kamera gede gitu kan Kamera-kamera cinema Atau kamera-kamera broadcast Harusnya udah mencukupi juga Gitu Jadi dia sistemnya cukup gampang sih Walaupun Walaupun Ya, tetep butuh Pembiasaan gitu ya Dibandingkan pake teleprompter kecil Kayak kita Nah, balik lagi Kedepannya Dia menggunakan Kaca dengan bahan Yang disebut itu Beam splitter Jenis kacanya Dan kalian bisa liat Gak tau di kamera keliatan jelas atau gak Tapi disini Jernih banget Gitu ya Pantulannya jernih banget Kalau kita lagi baca Si skripnya Itu keliatan dengan sangat jelas Dan Perlu diingat Ada versi 15 17 Dan 22 Dan ini adalah yang versi 22 Jadi yang paling gedenya Ya segede gini Gitu Buat gambaran kalian Nah, untuk skripnya sendiri Kita loadnya Ke laptop Menggunakan Aplikasi software gitu Bawaan Jadi kalau kita beli Kita dapet flash disk Isinya software dia Buat kita nginstall ya Nah, jadi flash disk ini Isinya softwarenya Buat kita install Load ke softwarenya Skrip kita Dan Dia sistemnya cukup menarik Karena kita dapet juga Kayak kotak gini Ini isinya Harusnya sebuah flash disk Yang dia semacam kunci gitu Jadi rasanya profesional banget Ketika kita mau pake teleprompternya Walaupun kita udah ada softwarenya Kita harus pake yang disebut dengan Key Key apa ya Key flash disk Atau key drive gitu Jadi kayak semacam kunci gitu Dan Kalian bisa liat Ini ketempel di laptopnya Biar kita bisa pake teleprompternya nih Yang warna hitam ini Jadi ini kalo gue cabut Teleprompternya gak bisa dipake Gitu Jadi dia kayak sistem verifikasi gitu Dan Untuk penggunaan profesional Gue rasa sih Cukup bagus gitu Jadi kalo kita lagi di Satu studio Atau di lingkup produksi yang gede Orang juga gak bisa sembarangan Mainin teleprompter kita gitu Jadi Butuh sistem verifikasi Gue suka banget Sama untuk kontrolnya sendiri juga menarik Jadi kita bisa ngontrol untuk textnya ini ya Bener-bener profesional banget Pertama kita bisa pake operator Karena kalian bisa liat Textnya nongol Atau scriptnya nongol di laptop Dan juga di teleprompternya Lalu kita juga bisa Pake remote Kayak gini Remotenya sih mirip ya Sama yang T2 Jadi gak beda jauh lah Modelannya sama Connect via bluetooth gitu Sama Kalo misalkan Kalian pembicara gitu ya Disini bisa juga Nah ini Kalian bisa liat Gue bisa play Gue bisa stop Itu pake pedal yang ada di kaki gue Jadi bener-bener Profesional banget Untuk kecepatannya sih Kita atur dari aplikasinya ya Disini gue atur kecepatannya agak lambat Tapi balik lagi Sekalian gue ngomong Gue bisa liat scriptnya Lalu gue play Sambil ngomong Sesuaikan kecepatannya Dengan cara kita berbicara Dan Kalo kita kayak kehambat Atau mungkin agak kelibet Kita bisa stop dulu gitu kan Terus bisa Sambil lanjutin lagi Kayak gitu Jadi menurut gue Bener-bener Profesional banget gitu Apa yang dibawa oleh Desview ini Bener-bener Ranahnya sih bukan ranah kita Memang Tapi Profesional banget Dan Intinya Teleprompter ini Ini semacam Solusi Mungkin kalian akan kaget Tapi ini solusi budget juga Gitu Untuk teleprompter Dengan skala produksi Yang lebih besar Karena gini Kalo kalian bermain Di ranah teleprompter Yang Yang dulu Profesional gitu ya Satu-satunya pilihan Yang gue biasa liat di e-commerce Terus itu punyanya ikan Dan Desview ini dijual Dengan harga Di T15 nya Itu sekitar Sembilan jutaan Sedangkan Untuk versi paling gedenya Ini dijual Seharga 11.490.000 rupiah Paling gedenya Dan kalo kalian Bandingin sama teleprompter Profesional Yang tadi gue bilang Kayak punyanya ikan Gitu kan Rata-rata juga masih pre-order Dan harganya Start 20 juta Sampai 46an juta Gitu Jadi Desview ini Menurut gue Pastinya Ya balik lagi Tergantung skala produksi Kalian juga Tapi apa yang dibawakan Dengan harga yang ditawarkan Menurut gue Bisa jadi solusi Yang cukup budget juga Dan kalo memang Kalian bermain Dengan produksi Yang udah profesional banget Ya Bagaimana Mengalahkan Teleprompter Sekeren ini Di depan Klien kalian Gitu ya Dan ya Itu dia Teleprompter Yang bener-bener Profesional Gue sih memang Cuma review aja ya Dapet kesempatan Buat nyicipin Dulu gue emang Pengen banget Gitu kan Buat nyobain Teleprompter Teleprompter TV Karena Memang belum banyak juga Cuma ada ikan Yang gue cek Dan harganya Luar biasa Dan ketika Opsi ini nongol Gue tertarik Buat cobain Cuman ya Dalam penggunaan kita Kita akan stick Dengan Desview T2 Yang software Udah cukup banget Buat YouTube Tapi balik lagi Memang target User dari Teleprompter ini Adalah Production House Dengan skala produksi Yang lebih Profesional Oke Paling itu aja Buat video kali ini Sedikit ngenalin ke kalian Produk teleprompter Profesional dari Desview Kalau misalkan ada Koreksi saran Atau pertanyaan Silahkan taruh aja Semuanya di kolom komentar Dan ya Itu aja Gue Erwin Di belakang kamera Deska Dan jangan lupa Tuk berkar ya Terima kasih